Intro Kabupaten Kepumen berhasil meraih sertifikat Adipura 2018 untuk kategori kota sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sertifikat Adipura diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya kepada Wakil Bupati Kepumen Kiai Haji Yasit Mahfud di Auditorium Dr. Sujarwo Gedung Manggala Wana Bakti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta pada Senin 14 Januari 2019. Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK memberikan anugerah Adipura kepada 146 penerima penghargaan yang terdiri atas 1 Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura 5 pelakat Adipura, serta penghargaan kinerja pengurangan sampah kepada 11 kabupaten kota. Tampak hadir mendampingi Wakil Bupati dalam acara tersebut Kepala Dinas Perkim LH Edi Rianto, Kadinas Kominfo Cokro Aminoto, dan Kabak Humas Sedak Budi Suwanto. Menurut Wakil Bupati Kiai Haji Yasit Mahfud, usai penerimaan sertifikat Adipura di Auditorium Dr. Sujarwo, Gedung Manggala Wana Bakti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, pada Senin 14 Januari 2019, pihaknya menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Lebih jauh, Yasit Mahfud mengatakan bahwa pihaknya meminta jajaran OPD untuk mendukung program Adipura agar tahun depan Kebumen bisa meraih Piala Adipura. Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud bersama Kapol Resendan Dandim 0709 Kebumen, serta Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono dan pimpinan OPD terkait, mengunjungi posko bencana banjir di kantor Kecamatan Puring, Jumat 18 Januari 2019. Di tempat pengungsian ini, Wakil Bupati berinteraksi dengan pengungsi yang menempati ruangan di komplek kantor Kecamatan Puring. Tidak hanya itu, Wakil Bupati juga meninjau dapur umum yang ada. Di tempat pengungsian, petugas dinas kesehatan menghibur anak-anak pengungsi. Mereka diajak bernyanyi agar tetap riang di pengungsian. Perhatian juga diberikan kepada pengungsi yang hamil, bahkan Wakil Bupati Kebumen memberi bantuan berupa makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati meminta para pengungsi untuk bersabar. Pemerintah siap membantu dalam hal apapun, mulai dari logistik hingga upaya perbaikan sementara tanggul jebol dengan membuat tanggul sementara menggunakan karung berisi tanah. Selain itu, dropping air bersih juga akan dilakukan jika nanti warga kesulitan air. Wakil Bupati berharap banjir segera surut agar masyarakat dapat kembali beraktifitas. Dengan segala potensi yang ada di Geopark Karang Sambung-Karang Bolong, hendaknya Geopark tersebut tak hanya sekadar menjadi tempat konservasi dan edukasi, akan tetapi juga dapat dikembangkan sebagai ekowisata yang kedepannya dapat meningkatkan perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat sekitar. Ditargetkan pada dua tahun ke depan, Geopark Nasional ini naik status menjadi Geopark Global. Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Kebumen Yassid Mahfud saat membuka Sarasehan Bertajuk Pengembangan Geopark Karang Sambung-Karang Bolong yang berlangsung di Auditorium Gedung Lipi Karang Sambung, Senin 21 Januari 2019. Lebih lanjut, Yassid Mahfud meminta kepada jejaran OPD dan stakeholder terkait agar turut berperan dalam merealisasikan target Geopark Nasional ini naik status pada dua tahun ke depan menjadi Geopark Global atau Berkelas Dunia. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi dan Konservasi Kebumen UPT BIKK Karang Sambung-Kabumen Lipi, Edi Hidayat memaparkan, Geopark Karang Sambung-Karang Bolong sejatinya memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki Geopark lainnya yang ada di Indonesia. Geopark Karang Sambung-Karang Bolong memiliki pesona alam yang indah dan terdapat beragam situs geologi, biologi, dan budaya. Sementara itu, peneliti utama Lipi Husni Ansori menjelaskan, Geopark Karang Sambung-Karang Bolong memiliki tiga kawasan dan delapan titik yang bisa menjadi publikasi internasional agar status Geopark naik kelas dari tingkat nasional ke global. Sebanyak 150 desa di Kabupaten Kebumen melunasi pajak bumi bangunan PBB tahun 2019, Rabu 30 Januari 2019. Kegiatan ini berlangsung serentak di tiga lokasi. Untuk desa-desa di wilayah timur dipusatkan di Pendopo, Kecamatan Padurso, wilayah tengah di Balai Desa Dorowati, Kecamatan Klirong, dan di wilayah barat di Balai Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele, yang diadiri Wakil Bupati Kemen K.H. Yasid Mahfud. Pembayaran PBB satu hari lunas bisa berlangsung karena surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBB 2019 telah didistribusikan sejak awal bulan Januari. Dari pembayaran PBB satu hari lunas ini, ada pemasukan sekitar Rp12,5 miliar atau 28 persen dari target pemasukan PBB 2019 yang mencapai Rp45 miliar. Wakil Bupati Kemen K.H. Yasid Mahfud dalam kesempatan ini melakukan video conference dengan Sekda Kemen Ahmad Ujang Sugiono yang berada di Dorowati dan asisten tiga Sekda Widiat Moko yang berada di Padurso. Wakil Bupati juga menyerahkan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL kepada Masyarakat Kecamatan Rowokele serta sertifikat Agen Depot Uang Transaksi Aman atau Duta Bank Jateng Kebumen kepada BUMDES Wono Harjo, Rowokele, dan Kretek. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga melakukan pembayaran pajak secara online melalui ATM Bank Jateng. Wakil Bupati Kebumen K.H. Yasid Mahfud Jumat 1 Februari 2019 dilantik menjadi Bupati Kebumen menggantikan Mohamad Yahya Fuad. Pelantikan Wakil Bupati Kebumen menjadi Bupati Kebumen sisa masa jabatan 2016-2021 dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Selain pelantikan Bupati, dalam kesempatan tersebut Nyonya Zuhroh Yasid Mahfud juga dilantik oleh Nyonya Atikoh Ganjar Pranowo menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kebumen. Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa PR besar Bupati terlantik adalah reformasi birokrasi total, bahkan Kebumen harus bangkit, harus percaya diri, dan harus merubah sistem. Selain reformasi birokrasi, Gubernur juga berpesan untuk merekondisi birokrasi dengan bedah anggaran, mitigasi korupsi harus dilakukan, serta meminta agar jangan ada jual-beli jabatan dan menghilangkan istilah sogok, uang kopi, dan lain sebagainya di birokrasi. Gubernur juga menggarisbawahi bahwa kemiskinan masih harus menjadi PR besar yang perlu ditangani. Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa untuk menjalankan seluruh pembangunan di Kebumen, Gubernur akan selalu mengawal agar Kebumen bangkit, maju, dan bersih. Yang pertama, reformasi birokrasi di Kebumen yang perlu kita beriak nanti dan berkata bersama. Dua masalah kemiskinan, dan kemudian kita akan mengangkat kemampuan 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 kemampuan. Ini suatu konferensi, yang ubiqu средal, perubahukan kemampuan 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 kemampuan. Terus kita akan menangka prot hobasi ekonomi dari bermanfaat undi. Tapi dengan cara menangka untuk menannuhi suatu hal yang memang harus tertangkap타ar. Berkata dalam kapasit notif, ketika kita tidak cepat-cepat kemampuan 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 kemampuan. Pemkap Kebumen sudah berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima dan paripurna, mudah, murah, dan cepat. Untuk itu, Pemkap Kebumen menggagas akan adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP. Nantinya, MPP ini akan menjadi solusi atas kebutuhan layanan terpadu yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan berusaha. Nantinya, di dalamnya akan digunakan teknologi informasi terkait layanan perizinan serta mensinergikan seluruh sektor sehingga benar-benar menjadi sebuah solusi pelayanan yang prima di mana masyarakat tidak perlu lagi mondar-mandir ke banyak tempat untuk mengurus berkas. Dengan demikian, pelayanan administrasi birokrasi semakin cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Sementara itu, saat ditanya kapan MPP di Kebumen bisa dilaunching, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono mengatakan bahwa saat ini keberadaan MPP di Kabupaten Kebumen masih dalam tahap persiapan sarana-prasarana serta tim. Sekda menuturkan bahwa MPP akan dilaunching paling lambat Desember 2019 mendatang. Setelah 21 hari dilantik sebagai Bupati Kebumen, Kiai Haji Yasid Mahfud Kamis malam 21 Februari 2019 resmi pindahan dari Rumah Dinas Wakil Bupati Kebumen ke Rumah Dinas Bupati. Mengawali acara pindahan digelar acara Yasin dan Tahlil di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Yasin Tahlil dipimpin oleh Kiai Haji Raden Hayatul Maki, Imam Masjid As-Siddiqiyah dari perumpung Bumirjo. Dalam sambutannya, Bupati Kebumen berharap semoga boyongan ini akan menjadi awal yang baik bagi terciptanya kinerja yang optimal, disertai prestasi gemilang dalam pengabdian kepada daerah bangsa dan negara. Petani Kabupaten Kebumen memperoleh bantuan berbagai alat pertanian dari pemerintah pusat melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian. Serah terima bantuan dipusatkan di Balai Desa Entak, Kecamatan Ambal, Jumat Siang 22 Februari 2019. Alat pertanian yang diserahkan diantaranya 1 unit traktor roda 4, 25 unit traktor roda 2, 14 unit pompa air 4 in, 8 unit pompa air 8 in, 50 hand sprayer, serta 5 unit power tester multiguna. Kepada petani penerima bantuan, Bupati Kebumen Kiai Haji Asid Mahfud meminta bantuan tersebut dirawat dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Lebih dari 2.000 peserta, Minggu pagi ikut ramaikan Beach Cleanup yang digelar di Pantai Petanahan Kecamatan Petanahan, Minggu 24 Februari 2019 dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019. Selain tanam pohon oleh Forkopimda, dalam acara tersebut seluruh peserta yang terdiri dari pelajar, ASN, TNI, dan Polri melakukan bersih pantai petanahan dari segala macam sampah. Sementara itu, Bupati Kebumen Kiai Haji Asid Mahfud dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk saling bersinergi mengatasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut juga di-launching surat edaran Bupati Kebumen tentang pembatasan penggunaan plastik serta launching gerakan seribu templer. Kegiatan ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan OPD dan pelajar. Dengan luas lahan sawah di Kabupaten Kebumen seluas 40.073,20 hektare, diantaranya 783,75 hektare ditanami padi gogo. Produktivitas rata-rata padi di Kabupaten Kebumen sebanyak 5,19 ton per hektare. Bahkan di tahun 2018, dengan luas areal tanaman padi seluas 81.045,9 hektare, mampu memproduksi 467.067 ton padi. Semua hal ini dijelaskan Bupati Kebumen Kiai Haji Asid Mahfud saat Farmer File Day FFD dalam rangka panen padi gogo dan penyerahan bantuan benih jagung hibrida 735 hektare, Kegiatan APBD Direkturat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019 di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus, Pesantren, Jumat 1 Maret 2019. Dalam kegiatan ini, Bupati bersama Ketua DPR RI Bambang Susatyo serta Forkombinda melakukan panen padi gogo varietas Inpari 32 di areal persawahan desa setempat. Selain itu juga dilakukan diskusi bersama para petani di Kecamatan Bulus, Pesantren. Realisasi pemanfaatan bantuan pangan non-tunai BPNT di Kabupaten Kebumen belum mencapai 100%. Seperti di tahun 2018, realisasi pemanfaatan sebesar Rp75.727.992.017 dengan dana tidak dimanfaatkan sebesar Rp1.052.166.467. Dana yang tidak dimanfaatkan ini disebabkan karena beberapa persoalan, yaitu kartu belum terdistribusi, permasalahan kartu hilang, permasalahan kartu rusak, pin error, kartu ganda, dan hasil musdes. Semua ini disampaikan Bupati Kebumen Yasid Mahfud saat membuka sosialisasi program BPNT dan pendataan basic data terpadu BRT di Kabupaten Kebumen tahun 2019, Jumat 8 Maret 2019 di Gedung Setda Kebumen. Lebih lanjut, Yasid Mahfud menyampaikan sosialisasi kali ini sangat penting sebagai wahana yang baik untuk menyampaikan berbagai informasi dan ketentuan tentang program bantuan sosial pangan. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen mewujudkan Good Government, salah satunya dengan hadirnya mal pelayanan publik akhir tahun ini. Gedung Juang di Jalan Indra Kila disiapkan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi masyarakat. Rencananya, mal pelayanan publik ini akan mampu memberikan fasilitas 90 perizinan di satu lokasi. Semua hal ini ditegaskan Bupati Kebumen Yasid Mahfud saat jumpa pers di Momong Resto, Jumat malam 8 Maret 2019. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, nantinya di mal pelayanan publik akan tersedia sebanyak 32 loket dari berbagai instansi di Kebumen. Pelayanan itu juga bakal menggandeng instansi vertikal seperti kepolisian dan kemenak. Yasid Mahfud juga menegaskan pelayanan di mal pelayanan publik dijamin tidak ada pungutan liar. Selain pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi informasi juga dapat meminimalisir praktek pungli. Di sisi lain, kesiapan lokasi sudah melalui tahap survei kelaikan sebagai lokasi mal pelayanan publik. Dengan hadirnya mal pelayanan publik ini, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Bupati Kebumen Yai Haji Yasid Mahfud menghadiri launching Desa Anti-Money Politik Pemilu tahun 2019 di Balai Desa Tersobo, Kecamatan Perembun, Sabtu 9 Maret 2019. Dalam sambutannya, Bupati Kebumen menyampaikan bahwa mengatasi money politik merupakan tantangan bagi kita semua. Sehingga butuh edukasi dan penyadaran yang berkesenambungan, baik dari masyarakat ataupun politisi. Bupati juga menyampaikan bahwa pemberantasan money politik tersebut butuh peran dari berbagai kalangan seperti KPU, Bawasulu, Tokoh Agama dan juga Tokoh Masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kontribusi pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menggelar pekan panutan pajak yang dilaksanakan di Aula Sedda Kamis 4 April 2019. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud dalam sambutannya mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tahun ini direncanakan sebesar Rp45 miliar. Bupati mengatakan bahwa realisasi hingga 31 Maret cukup baik, yaitu mencapai Rp17,77 miliar atau 35,74 persen. Lebih jauh, Bupati dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, Pemkap Kebumen berinovasi dan bersinergi dengan pihak terkait untuk memudahkan pembayaran pajak, yaitu kerjasama dengan minimarket dan PT POS. Dalam kesempatan tersebut, selain dilakukan pengundian bagi wajib pajak yang beruntung, juga dilakukan penyerahan hadiah kepada dua kecamatan dengan prosentase pelunasan PBB terbesar secara bergilir, yaitu Kecamatan Perembun dan Adi Mulyo, serta penyerahan reward kepada 362 desa lunas PBB tahun 2018 tepat waktu. Bupati Kebumen K.H. Yasid Mahfud didampingi Sekda H.H. Ahmad Ujang Sukiono SH, Asisten 2, Kadis Porawisata, BAP3DA, Kadis Permades P3A, PLT DPUPR melakukan kunjungan kerja ke Curug Kedondong, desa Gunung Sari Kecamatan Karanggayam, yang merupakan bagian dari bentangan Geopark Kebumen pada Senin 15 April 2019. Pungker dalam rangka membedah segala potensi yang ada di wilayah tersebut agar bisa dikembangkan menjadi kawasan yang memberi kontribusi signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Bupati dalam sambutannya mengatakan, Curug Kedondong bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Bupati meminta kepada pemerintah desa untuk membentuk badan pengelolaan dari kelompok masyarakat, karang taruna atau dikelola oleh BUMDES. Bupati mengatakan bahwa mereka harus dipersiapkan dan diberdayakan untuk mengelola kawasan jika ingin menjadi obyek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga harapannya akan mampu mengurangi angka kemiskinan secara bertahap. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Arief Sugianto sebagai Wakil Bupati Kebumen Sisa Masa Jabatan 2016-2021 di Gedung Gerahadika Bakti Praja Semarang, Senin 29 April 2019. Pelantikan disaksikan langsung oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud didampingi Sekda, Haji Ahmad Ujang Sugiyono serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen. Gubernur dalam sambutannya banyak memberikan titipan tugas kepada Wakil Bupati yang harus segera dilaksanakan. Di antaranya, masalah reformasi birokrasi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pengawalan dana desa, pengembangan sektor pariwisata, serta pembangunan ekonomi kerakyatan. Pusat dilantik menjadi Wakil Bupati Terpilih Sisa Masa Jabatan 2016-2019. Pada Senin sore 29 April 2019, Haji Arief Sugianto SH disambut di pendopor rumah dinas Bupati oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud beserta seluruh OPD. Upacara penyambutan berlangsung meriah. Berbagai atraksi ada dalam penyambutan tersebut seperti penampilan reok ponorogo, drum band, atraksi judo, dan penyerahan sapu secara simbolis dari warga masyarakat. Sebagai puncak tasyakuran atas pelantikan Wakil Bupati Kebumen, Senin malam bertempat di alun-alun Kebumen digelar Pesta Rakyat. Pesta Rakyat dengan hiburan grup band wali mampu menghibur ribuan masyarakat yang Senin malam memadati alun-alun Kebumen. Bertempat di pendopor rumah dinas Bupati selasa 30 April 2019 digelar Rapat Koordinasi Rakor Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ekuinda menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1440 Hijriah. Rakor yang diikuti oleh seluruh OPD dan TNI Polri ini dibuka Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto. Dalam sambutannya Wakil Bupati mengatakan tentang beberapa isu yang perlu diantisipasi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di antaranya peningkatan permintaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kebutuhan BBM dan gas, peningkatan kerawanan arus lalu lintas, serta peningkatan potensi gangguan ketentraman dan keterdiban masyarakat. Untuk mendalikan kondusivitas terkait isu-isu tersebut, Wakil Bupati mengatakan bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan beberapa langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat, melalui monitoring ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, menjamin ketersediaan pasokan LPG dan BBM, serta meningkatkan pelayanan arus mudik dan balik. Pada Ramadan 1440 Hijriah kali ini, pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan tarawih dan silaturahim, tarahim di sejumlah tempat. Untuk putaran pertama, tarahim dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama selasa 7 Mei 2019. Tarahim kali ini dihadiri secara langsung oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud bersama Wakil Bupati Arief Sugianto, beserta Segda dan para Kepala OPD di jajaran pemerintah Kabupaten Kebumen. Sementara itu, Bupati dalam sambutannya mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga situasi yang aman dan kondusif di bulan Ramadan. Terlebih pada bulan Juni mendatang, akan berlangsung pil kandis rentak di 348 desa. Kepada umat muslim di Kabupaten Kebumen, Bupati berharap agar dapat menjalankan puasa Ramadan secara khusyuk dan tawadu guna mencapai pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Hal serupa juga disampaikan Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto. Dalam sambutannya, Arief meminta dukungan dan doa restu warga agar di kepemimpinannya bersama Bupati Kiai Haji Yasid Mahfud, Kebumen akan menjadi lebih baik dan berkembang. Berdasarkan data dari bagian keserah Kebumen, pemerintah Kabupaten Kebumen akan menggelar tarhim sebanyak sembilan putaran pada Ramadan kali ini. Tarhim tersebut akan digelar di sejumlah wilayah kecamatan dan perkantoran di Kabupaten Kebumen. Untuk putaran kedua, tarhim akan dilaksanakan Kamis 9 Mei 2019 di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sertifikat diterima langsung Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto dari Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk Senin 13 Mei 2019. Sertifikat diberikan pada acara Peringatan Hari Anti-Malaria Sedunia tahun 2019 di Desa Budaya Kertalangu dan Pasar Bali. Bebas malaria, prestasi bangsa, Zero malaria, start with me adalah tema yang diambil dalam Puncak Peringatan Hari Anti-Malaria Sedunia kali ini. Selain Kebumen, sertifikat diterima 11 kabupaten terpilih dari 7 provinsi yang mendapatkan sertifikat tersebut. Wakil Bupati mengatakan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari komitmen Pemkap Kebumen dalam menanggulangi penyakit malaria. Keberhasilan ini ada berkat peran aktif organisasi perangkat daerah, OPD terkait, kecamatan, desa, hingga masyarakat. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud bersama 24 bupati lainnya di Indonesia menandatangani MOU dengan Kemenkominfo RI tentang gerakan 100 Smart City Indonesia tahun 2019, Rabu 15 Mei 2019 di Balrum Hotel Santika Premier, Hayam Huruk, Jakarta. Assessment Smart City mengacu pada penilaian aspek-aspek infrastruktur baik fisik dan teknologi, struktur dan suprastruktur termasuk produk-produk regulasi yang ada. Mendakri Cahyokumolo pada sambutannya menjelaskan beberapa strategi yang ditempu untuk mendorong pemerintah kabupaten atau kota. Di antaranya melalui pengembangan regulasi dan pengembangan sistem informasi dalam pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik. Program ini adalah sebuah inisiatif untuk membimbing kota atau kabupaten dalam menyusun Rencana Induk atau Master Plan Smart City. Harapannya, Rencana Induk ini akan menjadi pegangan pemerintah daerah dalam mewujudkan Smart City di daerah masing-masing. Bupati Kemen K.H.J. Asit Mahfud Selasa 21 Mei 2019 menyerahkan secara simbolis paket sembako dalam pasar murah tahun 2019 sekaligus launching Tokotani Indonesia Center TTIC di gudang cadangan pangan Jalan Tentara Pelajar Kemen. Launching TTIC ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati. Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa tujuan dari pasar murah ini adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari pada Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan harga yang terjangkau. Sementara itu menurut Bupati dalam sambutannya, Tokotani Indonesia Center sendiri merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga, yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen karena harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani atau produsen mendapatkan harga yang layak, sehingga dibutuhkan keseimbangan harga yang saling menguntungkan. Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto menjadi narasumber acara dialog Kebumen Bangkit yang mengusung tema Percepatan Penuntasan Kemiskinan di Kebumen yang bertempat di Resto Momong Kebumen selasa 21 Mei 2019. Dalam paparannya, Wakil Bupati Kebumen menyampaikan bahwa Kabupaten Kebumen harus segera bangkit dari kemiskinan. Hal itu mengingat Kabupaten Kebumen berada di peringkat kedua Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah. Menurut Wakil Bupati, kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih menjadi persoalan krusial yang harus ditanggulangi secara sistematis, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dengan berbagai unsur pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu integrasi dan sinkronisasi data kemiskinan agar segala bentuk program penanggulangan kemiskinan di Kebumen dapat tepat sasaran dan turun signifikan. Terkait dengan integrasi dan sinkronisasi ini, Wabup menjelaskan bahwa saat ini sudah diterbitkan pemutahiran basis data terpadu PBDT oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K. Semua program penanggulangan kemiskinan di Kebumen harus mengacu pada PBDT sebagai dasar dalam menentukan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati berharap dengan sistem ini bisa memberi hasil yang lebih akurat dan dapat dijadikan sasaran untuk menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. BPK kembali memberi opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan Pemkap Kebumen tahun anggaran 2018. Opini WTP tahun ini yang kelima kalinya diperoleh Kabupaten Kebumen. Opini WTP diserahkan kepada Wakil Bupati Kebumen Arief Sugiyanto di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selasa 28 Mei 2019. Opini WTP memotivasi semua jajaran baik eksekutif maupun legislatif untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bupati Kebumen Kiai Haji Yazid Mahfud membuka puasa bersama dengan insan pers yang berlangsung di salah satu resto di Kebumen Cuma 31 Mei 2019. Bupati meminta kepada DPUPR agar menutup atau memperbaiki semua jalan yang rusak dan berlubang sebelum lebaran. Demikian pula untuk menghadapi arus mudik dan balik semua rampu jalan harus tersedia termasuk kesiapan angkutan lebaran. Di hari kedua lebaran, Kamis 6 Juni 2019, Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan open house di pendopo rumah dinas Bupati. Dalam acara yang berlangsung penuh keluargaan ini, Bupati dan Wakil Bupati didampingi keluarga berjabat tangan dengan semua yang hadir dalam silatu rohmi tersebut. Nampak hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan gereja katolik di Kebumen. Menurut Romo Chris Warsito dan Romo Hardy, mereka sudah rutin setiap tahun mengikuti silatu rohmi yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Selain ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Romo Chris Warsito berpesan untuk bersama-sama menjaga kerukunan karena semua itu merupakan satu keluarga besar. Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Segda Ahmad Ujang Sugiyono memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKP 2KD di Ruang Jati Jajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Rabu 12 Juni 2019. Rakor dihadiri asisten dua segda, Kepala Dinsos PPKB, Dispermades P3A, BAP3DA, serta jajaran pejabat dari instansi terkait lainnya. Dalam rakor tersebut, Segda Ahmad Ujang Sugiyono mengatakan persoalan kemiskinan di Kebumen sangat multidimensi dan penanganannya harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh stakeholder terkait. Sementara itu, Kepala BAP3DA Puji Rahayu mengatakan saat ini sudah diterbitkan Pemutahiran Basis Data Terpadu atau PBDT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebumen tinggal mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data kemiskinan tersebut. Dari beberapa paparan yang disampaikan, Wakil Bupati menanggapi agar segala bentuk program bantuan pemerintah dioptimalkan guna mempercepat proses pengentasan kemiskinan tersebut. Banyak potensi ekonomi yang bisa digali di Kebumen untuk mengatasi kemiskinan ini. Salah satunya adalah keberadaan Geopak Nasional Kebumen yang diharapkan memberi kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kurang lebih 250 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di antaranya Bupati Kebumen Yasid Mahfud, Segda Ahmad Ujang Sugiyono, para asisten segda, staf ahli Bupati, OPD, BUMD, PKL alun-alun Kebumen, para guru dan siswa sekolah adiwiata, serta komunitas peduli lingkungan, melakukan bersih-bersih sampah dan debu di sekitar alun-alun Kebumen Jumat 14 Juni 2019. Ratusan peserta tersebut bersama-sama memunguti sampah, menyapu dan membersihkan trotoar di sekitar alun-alun Kebumen. Kegiatan yang bertajuk Ruat Resik Alun-Alun Kebumen ini diinisiasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Perkim LH Kabupaten Kebumen. Sementara itu, Bupati Kebumen Yasid Mahfud menyampaikan, gerakan gotong royong membersihkan lingkungan seperti ini patut mendapatkan dukungan dan apresiasi dari semua pihak dan perlu dilaksanakan secara rutin, baik di alun-alun Kebumen maupun di ruang-ruang publik yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen akan mendapatkan bimbingan teknis penyusunan atau review Master Plan Smart City dan Quick Win, program unggulan dari Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini disampaikan tim Smart City Kemen Kominfo kepada Bupati Kebumen Yasid Mahfud saat audensi yang berlangsung Kamis 27 Juni 2019 di rumah Dinas Bupati Kebumen. Lebih lanjut, tim Smart City dari Kementerian Kominfo menyampaikan, BIMTEK akan diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu Juni sampai dengan Oktober 2019. Sehubung dengan kegiatan tersebut, tim Smart City Kementerian Kominfo meminta kesediaan Pemkap Kebumen untuk mendukung terselenggaranya BIMTEK tersebut. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo akan menyiapkan berbagai hal pendukung untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Target pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2019 ini diharapkan dapat mencapai lebih dari 7 persen. Karenanya, Jateng butuh dana investasi sebesar 432 triliun rupiah. Hal ini dikemukakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membuka Jateng Fair 2019 di PRPP Semarang, Jumat 28 Juni 2019. Jateng Fair tahun ini mengusung tema Glorious Borobudur atau Kemegahan Borobudur. Kabupaten Kebumen tahun 2019 ini kembali berpartisipasi dalam ajang Jateng Fair 2019 yang berlangsung di Komplek PRPP Semarang. Sejumlah produk unggulan Kebumen seperti hasil kerajinan yang telah menembus pasar ekspor diperkenalkan dan diperdagangkan kepada para penghujung. Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto yang hadir dalam acara pembukaan Jateng Fair saat mengunjungi stand Pemkap Kebumen mengatakan ajang pameran terbesar di Jawa Tengah ini akan memberi banyak manfaat. Tak hanya sekedar memperkenalkan produk dan membangun jaringan bisnis, namun dapat memotivasi pelaku UKM untuk meningkatkan kualitas produknya agar lebih berdaya saing di pasaran. Menurut Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi bagi para pelaku UKM untuk selalu ikut dalam berbagai ajang pameran skala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kamis 4 Juli 2019, Menteri BUMN Rini Sumarno berkesempatan mengunjungi Kabupaten Kebumen. Usai turun di stasiun Kebumen, Menteri Rini menyambangi pantai menganti di Kecamatan Ayah. Pada kesempatan itu, Rini memuji keindahan alam Kebumen. Melihat panorama yang indah tersebut, Rini bahkan sempat turun ke bibir pantai berkarang. Selain menikmati pemandangan, Rini juga sempat menikmati durian asli Kebumen dan sejumlah makanan tradisional. Menurut Rini, potensi wisata di Kebumen sangat perlu dikembangkan. Terlebih di Kebumen ada kawasan geopark yang geosidnya berusia jutaan tahun. Potensi tersebut perlu dikemas dengan baik untuk dapat menarik wisatawan. Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Rini Sumarno, Sekretaris Menteri dan sejumlah dirut BUMN. Hadir pula Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto, Segda Kebumen, Forkopimda, dan Pimpinan OPD. Usai berkunjung ke pantai menganti, Menteri Rini beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Goa Jati Jajar dan situs geologi Karangsambung. Untuk meningkatkan obyek wisata berhari di Kabupaten Kebumen, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sabtu 6 Juli 2019 berkunjung ke Kebumen. Rombongan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Hotel Meksoli Kebumen. Menurut Hanung Cahyono, ada berbagai pertimbangan yang menjadi pertimbangan Kebumen menjadi tujuan peninjauan rombongannya. Di antaranya, karena Kebumen merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi bagus di bidang pariusata bahari, mulai dari pantai Laguna Lembu Purwo di ujung timur Kebumen hingga pantai Ayah di ujung barat Kebumen. Hanung menambahkan, potensi-potensi tersebut bila dikelola dengan lebih modern akan sangat baik dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen. Di hadapan Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto S.H., Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen memaparkan tupoksi dinas tersebut selasa 9 Juli 2019 di ruang kerja Wakil Bupati Kompleks Sedak Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan berbagai tupoksi dari dinas perhubungan, mulai dari kepala seksi hingga kepala bidang di bawah naungan dinas perhubungan. Wakil Bupati antusias memperhatikan pemaparan tersebut. Wabu berharap kepada seluruh jajaran dinas perhubungan untuk terus bekerja dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat, khususnya layanan-layanan yang berhubungan dengan dinas perhubungan. Inovasi Pemerintah Kabupaten Kebumen masuk nominasi top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2019. Seluruh nominasi tersebut selanjutnya diseleksi lewat presentasi dan wawancara menuju top 45. Dalam presentasinya, Bupati menyampaikan tentang dua inovasi yang lolos 99 besar, yaitu Sakina Peling, yang merupakan inovasi dari Puskesmas Budus Pesantren 2, serta tamplek dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Sakina Peling merupakan akronim stop angka kematian ibu dan bayi melalui pedagang sayur keliling. Mereka mensosialisasikan terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan imunisasi dengan harapan akan meningkatkan kualitas kesehatan dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, program tamplek yang merupakan akronim dari tanaman Prokrim Lebah Klanceng merupakan sebuah inovasi yang berawal dari warga masyarakat desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, di mana mereka saling dukung dengan perhutani, memanfaatkan hutan untuk beternak madu klanceng. Namun, dari sisi lingkungan tetap menjaga lingkungan. Dengan program tamplek, diharapkan kebiasaan menebang pohon akan berubah menjadi menanam, sekaligus memberi penghasilan tambahan dari peningkatan ekonomi non-kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akvel Akbar dan Deklarasi Kesatuan Aksi Pelajar Anti-Narkoba dan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional HANI tahun 2019 Tingkat Kabupaten digelar Kamis 18 Juli 2019 di Alun-Alun Kebumen. Dalam amanatnya, Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk menggelorakan semangat anti-narkoba untuk mewujudkan kebumen yang aman, sehat, bersih, dan bebas dari narkoba dan juga menumbuhkan paradigma dan komitmen masyarakat khususnya pelajar dalam mewujudkan landasan yang kuat dan tepat berorientasi pada terlaksananya program pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba P4GN. Pemusnahan barang bukti narkoba dan minuman keras secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati didampingi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Nur Takwastiya Budi dan tamu undangan lainnya dan dilanjutkan dengan jalan sehat yang diikuti oleh seluruh peserta Apel Akbar. Dua inovasi pelayanan publik yang diciptakan dinas dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan kategori inovasi kabupaten dalam penganugerahan top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Republik Indonesia. Dua inovasi tersebut yakni Tamplek Taman Proklim Lebah Madu Klanceng dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Disperkim LHK Kabupaten Kebumen dan Sakinapeling Stop Angka Kematian Ibu dan Anak melalui peran serta pedagang keliling dari UPTD Puskesmas Bulus Pesantren II Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Syafrudin kepada Bupati Kebumen Yassid Mahfud pada malam penganugerahan Top 99 inovasi tingkat Kemen PAN-RB yang berlangsung di Hotel Gumaya Tower Semarang Kamis malam 18 Juli 2019. Menteri PAN-RB menuturkan bahwa terobosan yang lahir dari kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP 2019 ini tidak hanya fokus pada penerapan sistem informasi tetapi banyak juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, mengakomodir kearifan lokal serta kolaborasi dengan kaum muda atau milenial. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Peranowo dalam sambutannya mendorong setiap organisasi perangkat daerah di Jawa Tengah agar dapat melayani masyarakat dengan mengadopsi sistem pelayanan muda, murah, cepat, transparan, dan akuntabel. Ditemui setelah acara, Bupati Kebumen merasa senang dengan diraihnya dua penghargaan inovasi untuk Kabupaten Kebumen. Bupati mengapresiasi dan berterima kasih kepada segenap pihak yang telah bekerja keras hingga Kabupaten Kebumen tersebut berhasil masuk dalam top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2019. Bupati Kebumen Kiai Haji Asitmafud Sabtu 3 Agustus 2019 melunching pembangunan kawasan perdesaan Anyaman Pandan dan Kampung Batik Kabupaten Kebumen tahun 2019 di Alun-Alun Karanganyar. Kegiatan dimulai dengan kunjungan pameran instalasi, kunjungan stand pameran Bumdes serta parade bocah menganyam. Launching ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Kebumen. Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat untuk bersama membangun Kebumen agar semakin maju, mandiri, dan inovatif dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan budaya lokal serta berinovatif. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan bahwa Anyaman Pandan merupakan salah satu geoproduk yang ada di kawasan geopark Karangsambung-Karangbolong. Lebih jauh, Bupati berharap kawasan Anyaman Pandan dan Batik ini dapat mendukung pengembangan geopark di Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan karya seni menggunakan bahan dasar pandan serta gelar tari cepetan yang diikuti oleh kumpulan cepetan sekolah dasar dari wilayah Kecamatan Karanggayam. Bupati Kebumen K.H. Yassin Mahfud bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kebumen Nyonya Zuhroh Yassin Mahfud dan Dim 0709 Kebumen Labkol Infantri Zamril Piliang dan perwakilan anggota Forkopimda Kabupaten Kebumen melakukan panen jambu kristal di Desa Wero Genayan Kecamatan Mirit Rabu 7 Agustus 2019. Panen ini dilakukan dalam rangka mengenalkan produk unggulan buah di Kabupaten Kebumen Sementara itu Bupati Kebumen dalam sambutannya mengajak petani dan distapang untuk terus berinovasi berkreasi dan berupaya lagi untuk mengembangkan buah-buahan khas Kebumen terutama dalam menjaga kestabilan harga agar petani tidak merugi saat panen raya Bupati juga mengajak semua elemen masyarakat berpartisipasi ikut mengenalkan jambu kristal kepada masyarakat lainnya agar menyukai produk pertanian lokal seperti jambu kristal Yassin Mahfud juga menyampaikan PMKP akan terus mendukung perkembangan buah-buahan lokal baik dengan memberikan bantuan berupa bibit sarana-prasarana maupun pelatihan bagi para petani mewakili pangdam 4 di Ponegoro Dandim 0709 Kebumen Let's Call Infanterism Rilpiliang Kamis 8 Agustus 2019 secara resmi menutup TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 dengan mengangkat tema melalui TMMD membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapangan Desa Sawangan Alian dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Dandim 0709 kebumen pangdam 4 di Ponegoro menyampaikan rasa syukur atas suksesnya TMMD di Desa Sawangan Alian TMMD terlaksana dengan penuh kebersamaan serta dilandasi semangat gotong royong yang tinggi oleh semua komponen yang terlibat baik Polri OPD dan segenap masyarakat ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto Esa yang didampingi Dandim 0709 Let's Call Infanterism Rilpiliang Kapolres Kebumen AKBP Roberto Pardede TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 di Desa Sawangan Alian secara resmi ditutup seusai upacara penutupan Wakil Bupati Kebumen bersama Dandim 0709 Kebumen meninjau rabat beton jalan penghubung Desa Sawangan dan Desa Trogowulum sepanjang 555 meter dengan lebar 3,5 meter hasil TMMD dengan kondisi jalan menanjak kemerihan peringatan hari kemerdekaan Indonesia sudah sangat terasa di seluruh pelosok negeri begitu juga pada hari Kamis 15 Agustus 2019 diadakan lomba karnaval dan karnival di Kecamatan Sempor hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto Esa Kepala Dinas Pendidikan Amerudin SIPMM Kepala Dispermades P3A Dokterandes Frans Haidar MPA Kepala Bagian Humas Seddak Bumen Dokterandes Budi Suwanto MSI Camat Sempor Dokterandes Budiono MSI dan Muspika Sempor Dalam sambutannya Wakil Bupati sangat mengapresiasi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh segenap warga masyarakat ini Melihat dukungan serta antusiasme warga masyarakat Kecamatan Sempor Wakil Bupati berharap hal ini bisa menjadi pelecut motivasi untuk semakin giat membangun agar cita-cita para pendiri bangsa ini dapat terwujud Kegiatan ini merupakan rangkaian acara HUD RI ke-74 dan hari jadi kebumen ke-390 serta gerakan menjaga ekosistem alam salah satu wilayah geopark nasional Karang Sambung-Karang Bolong Bertempat di alun-alun kebumen dilaksanakan upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia Sabtu 17 Agustus 2019 Bupati Kebumen dalam amanatnya membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah yang menyampaikan sesuai dengan tema peringatan yakni SDM Unggul Indonesia Maju mengandung makna bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul akan sangat mendukung kemajuan Indonesia manusia menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia di masa depan sumber daya manusia Indonesia harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global terlebih ketika memasuki era industri 4.0 kemajuan Indonesia yang berjalan di Indonesia tidak cukup hanya dengan infrastruktur akan tetapi harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bupati Kebumen K.I. Haji Yasid Mahfud melakukan pencanangan Center of Excellence Kampung Keluarga Berencana Sejahtera Dusun Serasutan di Gedung Pertemuan Desa Ungaran Kecamatan Kutawinangun pada hari Kamis 5 September 2019 Selain jajaran Forkopimda hadir pula Kepala OPD muspika setempat kades tetangga tokoh agama dan pemuka masyarakat Dalam sambutannya Bupati Kebumen menyampaikan terima kasih mendalam kepada semua pihak atas terselanggarannya acara tersebut Bupati juga menyampaikan agar masyarakat beserta para alim ulama ikut mensosialisasikan program KAB di Kebumen mengingat pentingnya keluarga berencana Bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Gedung F Kompleks Sedak Kebumen Kamis 12 September 2019 dilaksanakan monitoring tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran TEPRA Tahun Anggaran 2019 Dinas PUPR dan Inspektorat Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas temuan deviasi saat dilaksanakan monitoring beberapa proyek lilik Pemkap Kebumen beberapa waktu lalu Menanggap pihak tersebut Wakil Bupati berharap pengecekan terhadap proyek yang bersifat strategis akan terus dilakukan agar seluruh proyek yang dilaksanakan akan tepat waktu dan tepat sasaran Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto Esa membuka kegiatan Jambore kader posyandu tingkat Kabupaten Kebumen tahun 2019 Kamis 19 September 2019 di Balai Petanahan Hotel Candisari Karanganyar Jambore diikuti 35 puskesmas dari 26 kecamatan dengan beragam lomba seperti uji wawasan posyandu uji keterampilan alat peraga penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para kader posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya para ibu dan bayi Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh pemerintah desa dan stakeholder terkait agar mendukung penuh keberadaan posyandu serta menggerakkan para kader untuk semakin aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan Bupati Kebumen Kia Haji Asik Mahfud bersama Kepala Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya Wakili Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia meluncurkan kampung garam kebumen dari desa mirip Petikusan Kecamatan Mirip selasa 24 September 2019 Bupati dalam kesempatan ini mengajak masyarakat menggunakan garam asli kebumen sampai saat ini di Kabupaten Kebumen sudah ada 12 kelompok usaha garam rakyat yang tersebar di 7 desa di 4 kecamatan dengan produksi garam sebesar 36,5 ton Kepala Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya yang bangga dengan inovasi kebumen dalam membentuk kampung garam siap mendukung upaya meningkatkan kadar NACL agar garam kebumen mampu memenuhi kebutuhan garam industri Launching kampung garam kebumen dibarangkan dengan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan serta kampanye tolak plastik sekali pakai selain itu Bupati memberi nama ikan nilam merah yang dibudidaya di desa Pring Tutul kecamatan Rowokele dengan nama nilam Tulmen atau Pring Tutul Kebumen Tradisi tenongan memeriakan Merdi Dusun Karang Jambu Desa Tunjung Sep Tokocamatan Sempor Jumat 27 September 2019 Ratusan tenongan yang berisi makanan tradisional yang dibawa masyarakat setempat berjajar di area Petilasan Bah Jambu Desa Setempat Hadir pada kesempatan ini Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto Forkopim Cam Sempor Kepala Desa Toko Agama Toko Masyarakat Pemuda dan Pelajar Desa Setempat Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin Toko Agama Setempat yang kemudian dilanjutkan dengan makan bersama Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati melakukan penanaman pohon penghijauan di tempat acara berlangsung Usai mengikuti tradisi tenongan bertempat di pendopo Yayasan Raden Salamun Danu Sumarto di Desa Tunjung Seto Wakil Bupati membuka sarasehan dan pameran pusaka Tosan Aji dengan ditandai pemukulan kentongan Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya melestarikan budaya Arief juga memberikan saran agar pameran ini melibatkan pihak sekolah untuk mendatangi pameran tersebut sehingga pameran ini bisa menjadi sarana pengenalan budaya bagi generasi muda Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud bersama Bupati atau Wali Kota Sejawa Tengah menandatangani nota kesepahaman implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Balai Tawang Arum Kantor Wali Kota Surakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta Jumat 27 September 2019 Penandatanganan ini disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengatakan pemerintah provinsi akan terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh ASN guna mencegah terjadinya korupsi Penandatanganan ini sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi yang harus menjadi komitmen dan terus dilakukan setiap pemerintah kabupaten atau kota Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto membuka pekan Wira Usaha Kebumen PWK di alun-alun Kebumen selasa 1 Oktober 2019 Pembukaan ditandai dengan pengguntingan untayan melati oleh Wakil Bupati Kebumen Dalam sambutannya Wakil Bupati menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat meningkatkan promosi dan perdagangan UMKM Kabupaten Kebumen Selain itu juga diharapkan produk UMKM Kebumen dapat berrekpansi ke luar daerah dan mampu bersaing dengan produk luar Kebumen Usai membuka pekan Wira Usaha Kebumen Wakil Bupati Kebumen bersama rombongan berkesempatan mengunjungi stand-stand yang ada Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Rini M. Sumarno mendorong BUMN bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan petani Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Kewira Usahaan Petani yang bertujuan mengoptimalkan penjualan produk-produk pertanian Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati menyambut baik didirikannya Sentra Pengolahan Beras Terpadu atau SPBT Wakil Bupati menambahkan dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat Sistem Pengolahan Beras Terpadu atau Integrated Price Center merupakan tahapan dalam program mewira usahakan petani untuk mendukung petani setelah masa pratanam dan tanam yaitu khususnya pada masa panen dan pasca panen Untuk memastikan kualitas hasil tanam pada program SPBT PT yang dibentuk akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Setempat untuk mendapatkan pembinaan tentang perencanaan tanam dan cara budidaya tani terbaik Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Provinsi di Kabupaten Prioritas selasa 8 Oktober 2019 berlangsung dipendopor rumah Dinas Bupati Kebumen Bupati Kebumen K.H.J. Yassit Mahfud dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 3 tahun terakhir prosentase penduduk miskin turun dari 20,44 menjadi 17,47 di tahun 2018 Cenada dengan apa yang disampaikan Bupati Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsy Yassin Maimun yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa penurunan kemiskinan juga masih menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa Tengah dan nasional maka upaya penanggulangan kemiskinan harus mendapatkan perhatian khusus Wakil Gubernur mengatakan Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari pengembangan wilayah Barling Mas Cakep yang menghubungkan poros pengembangan selatan-selatan diharapkan dapat memanfaatkan pembangunan di wilayah tersebut dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah untuk peningkatan masyarakat Takkurang dari 20 ribu masyarakat Kebumen dan Kabupaten sekitarnya berkumpul menjadi satu memadati alun-alun Kebumen Rabu 9 Oktober 2019 Mereka begitu antusias mengikuti kegiatan Kebumen bersolawat dalam rangka HUT ke-74 TNI dan haul Bupati Kebumen pertama Ki Bodronolo Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kebumen Ki Haji Asik Mahfud Wakil Bupati Kebumen Arief Sugiyanto Komandan Kodim 0709 Letkol Infantri Zamril Piliang beserta jajaran Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen Komandan Kodim 0709 Letkol Infantri Zamril Piliang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kebumen bersolawat diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur atas bertambahnya usia TNI Sementara itu dalam tausiahnya Habib Lutfi bin Yahya menyampaikan tentang keutamaan dan manfaat membaca selawat Selain itu Habib juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah dan tidak mudah termakan berita hok serta menghargai perbedaan dengan sikap toleransi Bupati Kebumen Kihai Haji Asik Mahfud melaunching pengembangan website pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Kebumen Rabu 16 Oktober 2019 di pendopor rumah Dinas Bupati Kebumen Sementara itu dalam sambutannya Bupati menyambut baik adanya website tersebut dan berharap semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan terhindar dari berita bohong atau hoax Selain itu dengan adanya website Bupati juga mengharapkan kepada para pejabat di lingkungan Pemkap Kebumen untuk dapat memberikan informasi terkait pembangunan di Kabupaten Kebumen melalui media informasi pemerintah Kabupaten yang telah dilaunching tersebut Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Kapolres Kebumen dan jajaran Forkopimda lainnya melaksanakan monitoring proses pelaksanaan pilkade serentak di lima kecamatan yakni Pejagoan Seruang Karanganyar Sempor dan Kuarasan Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati dan rombongan sempat berkomunikasi dengan beberapa warga sekaligus menyemangati warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar Wakil Bupati menjelaskan monitoring ini dilakukan untuk memastikan pilkades berjalan aman dan kondusif dengan harapan siapapun kepala desa yang terpilih tentunya hasil pilihan masyarakat yang bisa bersikap adil jujur dan amanah serta bisa merangkul semua elemen Bupati Kebumen Kiai Haji Yazid Mahfud memaparkan pengembangan Kebumen sebagai Smart City pada evaluasi Master Plan Smart City Program Gerakan Menuju 100 Smart City Tahun 2019 di Balai Sudirman, Jakarta selasa 5 November 2019 Dalam pemaparannya disampaikan visi misi pembangunan Kabupaten Kebumen serta prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen membutuhkan dalam 6 dimensi Smart yaitu Smart Living Smart Society Smart Economy Smart Environment Smart Governance dan Smart Branding Lebih lanjut Bupati menyampaikan terdapat 3 quick win Smart City Kabupaten Kebumen yakni Taman Proklim Lebah Klanceng atau Tamplek Edukasi Geopak Karang Sambung Karang Bolong Lantai Samudera Purba atau Igo Amuba dan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan atau Kios Pelandu dan Smart City ini akan menjadikan kota kebumen menjadi kota pintar bagaimana warganya bisa meliput secara langsung atau mengetahui secara langsung tentang program yang telah dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah bertempat di Ruang Rapat Bupati Gedung F Senin 11 November 2019 digelar Rapat Koordinasi TKP 2KD Kabupaten Kebumen dengan tema Komitmen Penyepakatan Single Data Kemiskinan Rakor ini dilakukan karena selama ini penanganan permasalahan kemiskinan di kebumen masih menggunakan data kemiskinan dari beberapa sumber akibatnya penanganan kemiskinan tidak bisa terfokus sehingga data kemiskinan kebumen yang ada di pusat masih tinggi saja karena data yang digunakan di kebumen berbeda dengan data yang digunakan di pusat dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati menanyakan kepada Dina Sosial dan PPKB terkait kendala verifikasi dan validasi data kemiskinan di kebumen menjadi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS lebih jauh Wakil Bupati juga ingin agar nantinya penanganan kemiskinan di kebumen merupakan kolaborasi bersama antar OPD Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkap Kebumen atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP penderimaan plakat dan piagam WTP sekaligus penanda tanganan nota kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaiman Syah dengan Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati selasa 12 November 2019 Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas piagam WTP yang diberikan kepada Kebumen Selain itu Bupati juga berterima kasih kepada kinerja dan dukungannya Bupati menekankan bahwa WTP wajib menjadi predikat yang harus diperoleh karena anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat sehingga harus ada perencanaan pemanfaatan dan pertanggung jawaban yang baik Lebih jauh Bupati juga mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pendanda tanganan MOU dengan harapan pengawasan tukar data dan informasi akan membawa manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di Kabupaten Kebumen Bupati Kebumen Kaya Haji Yasit Mahfud meresmikan kegiatan program Kota Tanpa Kumoh Kotaku tahun anggaran 2019 di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Rabu 14 November 2019 Dalam sambutannya Bupati berharap dengan diresmikannya program Kotaku dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Grenggeng Selain hal tersebut Bupati juga menyampaikan dengan berbagai potensi yang ada di Desa Grenggeng seperti kerajinan anyaman pandan Grenggeng mampu menjadi desa terbaik di Kabupaten Kebumen Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto Jumat 15 November 2019 menyerahkan secara simbolis bantuan benih padi dan jagung dalam rangka percepatan luas tambah tanam musim tanam LTT MT1 tahun 2019 2020 kepada Poktan dan Gapoktan di Balai Desa Wonosadik Kabupaten Kebumen Penyerahan bantuan sekaligus Farm Field Day atau FFD ini menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Insinyutri Hariono adalah sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan yaitu komunitas padi dan jagung sesuai dengan program pembangunan pertanian yang telah digulirkan pemerintah Sementara itu Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan bantuan benih tersebut akan membantu petani untuk mengurangi anggaran pembelian bibit yang diharapkan dengan pola yang baik nantinya bibit tersebut akan menghasilkan panen yang lebih meningkat lebih jauh Wakil Bupati dalam sambutannya juga mengajak seluruh petani untuk menerapkan pola tanam bersama agar nantinya bisa melaksanakan panen secara bersama-sama sehingga ketahanan pangan akan tercapai Kabupaten Kebumen berhasil meraih penghargaan dalam TPAKD Award 2019 penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso dan diterima oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud pada acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta selasa 10 Desember 2019 Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mendorong inklusi keuangan baik itu melalui tabungan maupun akses kredit Sementara itu Bupati Kebumen mengatakan bahwa diraihnya penghargaan tersebut merupakan dukungan dari para OPD dan masyarakat Bupati berharap ke depan masyarakat dapat mengakses keuangan dengan semakin mudah baik itu melalui kredit ataupun permodalan lainnya terutama bagi usaha kecil dan menengah Kabupaten Kebumen untuk kelima kalinya kembali meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli kepada Segda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono saat digelar puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia HAM Sedunia ke-71 di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung Jawa Barat selasa 10 Desember 2019 Kebumen kembali mendapat penghargaan tersebut karena dinilai peduli terhadap HAM dalam pelayanan publik komitmen Pemkap Kebumen untuk memwujudkan masyarakat yang sehat, serdas, dan sejahtera dianggap masuk pada kriteria kabupaten yang peduli hak asasi manusia setelah memenuhi beberapa parameter penilaian dengan terpenuhinya hak masyarakat yakni hak atas kesehatan hak atas pendidikan hak perempuan dan anak hak atas kependudukan hak atas pekerjaan hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan Guna mendorong iklim investasi yang lebih kondusif Pemkap Kebumen terus melakukan berbagai terobosan salah satu langkah signifikan adalah dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Kebumen Resmian dilakukan oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan R.B. Prof. Dr. Diah Natalisa didampingi Bupati Kebumen Kayi Haji Yasit Mahfud Jumat 20 Desember 2019 Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa MPP di Kebumen merupakan MPP kedua di Jawa Tengah setelah Banyumas Lewat MPP, Pemkap Kebumen melakukan berbagai pembenahan terkait perizinan Bupati berharap dengan adanya MPP akan meningkatkan kemudahan melakukan usaha sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kebumen Selain terkait investasi keberadaan MPP menurut Bupati juga dapat memberikan manfaat besar bagi warga Kebumen yang memerlukan pelayanan terkait perizinan Bupati juga berharap dengan hadirnya MPP akan membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik Di MPP yang menempati Gedung Juang Jalan Indra Kila Kebumen ini terdapat 25 instansi dengan 35 loket dan 250 jenis layanan yang akan membangkas waktu dan kerumitan dalam mengurus perizinan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengadakan rapat koordinasi rakor penanggulangan kemiskinan di ruang rapat Gedung FZD Kebumen Senin 23 Desember 2019 Rakor dihadiri oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Hasid Mahfud Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto SH Asisten 1 Segda Kebumen Dr. Andes Haji Heri Setianto dan seluruh kepala OPD di Kabupaten Kebumen Dalam paparannya Yasid menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sangat memprihatinkan terbukti dengan meningkatnya peringkat Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten termiskin sejauh tengah dari peringkat 2 menjadi peringkat 1 dengan proyeksi angka kemiskinan 16,82% Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama agar kemiskinan di Kebumen dapat segera ditanggulangi Untuk itu seluruh OPD di Kabupaten Kebumen bisa bersinergi bersama-sama menanggulangi kemiskinan dan memberikan kontribusi sesuai dengan tukboksi masing-masing Sementara itu Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto menambahkan perlunya mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan Kabupaten Kebumen menduduki peringkat 1 Kabupaten termiskin sejauh tengah Hal ini sangat perlu diketahui untuk menemukan solusi nyata dalam menanggulangi kemiskinan Forum Mahasiswa Kedinasan Kebumen FMKK menyelenggarakan Perguruan Tinggi Kedinasan atau PTK Expo 2019 di Gedung Aulat Seteda Kebumen selasa 24 Desember 2019 Expo diisi materi oleh Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto dan dihadiri ribuan pelajar dari berbagai sekolah tinggi lanjutan atas sekabupaten Kebumen Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati yang didampingi asisten 1 Segda Kebumen Heri Setianto memberi apresiasi kepada pihak Panitia Penyelenggara yang merupakan para mahasiswa dari PTK asal Kebumen yang peduli terhadap adik-adiknya yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi kedinasan Wakil Bupati berharap kegiatan PTK Expo 2019 ini bisa menjadi solusi sekaligus jawaban untuk para calon lulusan SMA-SMK Kebumen yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat kedinasan selamat menikmati